Biasanya orang yang masih bertahan ini masih punya banyak rasa ketakutan. Baik takut ditinggalkan, takut nanti sendirian, takut kesepian. Kadangkala orang itu seringkali sulit keluar dari suatu hubungan yang toksik karena merasa dirinya tuh gak berharga. Oke, perkenalkan nama saya Sabrina Maida. Saya seorang psikolog klinis. Saya concern dalam bidang mental health issue, relationship, dan family's issue. Toxic relationship itu kan sesuatu hal yang beracun ya, sesuatu hal yang tidak sehat. Sedangkan relationship itu adalah connection atau koneksi baik sama teman, keluarga, maupun dengan pasangan. Jadi kalau dibilang toxic relationship, singkatnya adalah hubungan yang tidak sehat baik sama teman, pasangan, maupun sama keluarga. Berarti ini kayak tanti ke relationship issue ya. Kenapa sih orang masih stuck dan gak mau dengerin orang lain? Nah, biasanya banyaknya merasa bahwa mereka tuh masih baik-baik saja dengan pasangannya. Jadi ngerasa, oh kayaknya pasangan saya tuh baik kok. Oh kayaknya ini masih dapat diwajarkan. Kalau dibilang spektrumnya, ada hubungan yang sehat, ada hubungan toxic, dan ada hubungan abusive. Itu ada hubungan yang berbeda-beda. Nah, toxic sama abusive itu masuknya ke tidak sehat. Kayak gitu. Kalau dibilang hubungan yang gak sehatnya tuh kayak gimana sih? Contohnya, possessive berlebihan, mengatur-ngatur, controller, terus pengen mengubah pasangannya, terus berselingkuh, berbohong. Itu masih masuk ke hubungan yang toxic. Tapi ketika sudah ada kekerasan, baik kekerasan secara emosional, kekerasan secara fisik, itu sudah masuk ke dalam ranah abusive. Biasanya orang yang masih bertahan ini masih punya banyak rasa ketakutan. Baik takut ditinggalkan, takut nanti sendirian, takut kesepian. Jadi kalau misalnya seseorang yang terjebak dalam toxic relationship itu butuh yang namanya ditemani dan disadari. Jadi mengobservasi dulu nih hubungannya. Apakah hubungan ini layak atau tidak? Bertanya ke diri sendiri untuk reflection. Hubungan ini worth it untuk dilanjutin atau enggak sih? Nah, kalau misalnya udah, cari circle yang bisa mendukung, circle yang supportive. Kadangkala ketika berada di circle yang tidak sehat pun, merasa bahwa hubungannya baik-baik saja. Dan selanjutnya berusaha untuk pulih atau berusaha untuk healing, kayak gitu. Ketika keadaan sudah gak terkendali, kadangkala orang itu suka takut keluar dari suatu hubungan ya. Nah, itu bisa lo untuk meminta bantuan. Bantuan dari teman untuk meyakinkan. Kalaupun teman tidak bisa membantu, bisa datang ke profesional. Karena untuk keluar dari suatu hubungan, itu kan tidak mudah ya. Apalagi sudah yang namanya bertahun-tahun atau mungkin udah ada investasi waktu. Jadi akan semakin susah untuk keluarnya. Tapi kalau sudah ada kekerasan, tidak kekerasan dan tidak berani untuk bertindak sendiri, bisa langsung melaporkan ke LSM atau lembaga-lembaga terkait. Pertama, mendengarkan tanpa menjudge. Nah, kadangkala orang yang terjebak dalam toxic relationship juga tidak sadar. Kamu bisa menyadarkan dia atau memberikan insight-insight baru. Tapi tanpa memaksa. Karena yang menjalani hubungan adalah teman kamu. Walaupun kamu punya value yang berbeda dengan dia, tetap menghargai keputusannya dia. Selanjutnya, kasih dia support dan memberikan insight baru yang tadi. Kalau emang hubungan ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Oke, sebenarnya kita sendiri tuh bisa loh untuk menyadari hubungan ini sehat atau tidak. Kayak gitu. Bisa dimulai dari ketika kamu berbicara atau mau ngobrol sama orang tersebut, kamu nyaman atau enggak. Kadangkala hubungan toxic itu dimulai dari rasa melelahkan. Jadi hubungan yang melelahkan, lebih banyak capeknya, lebih banyak makan hatinya, itu sudah ada tanda-tanda bahwa hubungan ini adalah tembungan yang toxic. Kadangkala orang itu seringkali sulit keluar dari suatu hubungan yang toxic karena merasa dirinya tuh enggak berharga. Nah, kalaupun kamu sudah sadar, sadarikanlah diri kamu bahwa kamu tuh berharga. Tapi kalau kamu merasa ragu-ragu, setiap hubungan itu pasti punya konsekuensinya. Pilihlah pilih pilihan yang bisa kamu bertanggung jawabkan. Setiap orang itu punya yang namanya pilihan, tapi pilihlah pilihan yang paling bisa kalian bertanggung jawabkan.